Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai desil dan persentil. Kita lihat definisi dari desil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah data diurutkan. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan terdapat sekumpulan data yang disimbolkan dengan garis lurus ini. X1 merupakan data pertama dan Xn merupakan data terakhir. Data ini dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Batas ini merupakan nilai dari desil. Ini desil pertama, desil kedua, desil ketiga, sampai desil kesembilan. Jadi terdapat 9 desil yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Kemudian persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan. Sama seperti desil tadi ya. Jadi kalau ilustrasinya bisa dicoba, datanya dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Sehingga terdapat 99 persentil. Jadi P1, P2, P3, sampai P99. Desil dan persentil data tunggal. Yang pertama desil data tunggal. Rumusnya yaitu untuk mencari letak desil ke I, itu sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Di mana keterangannya I itu nilai dari 1, 2, 3, sampai 9. Dan N merupakan banyak data. Yang kedua, persentil data tunggal. Letak PI atau letak persentil itu sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Keterangannya, I-nya merupakan nilai dari 1, 2, 3, sampai 99. N itu sama dengan banyaknya data. Jadi kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi dengan 100. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Contoh, diketahui data sebagai berikut. Tentukan A. Desil 6 atau D6 B. Persentil 30 atau P30 Jawab Langkah pertama, untuk menjawab soal ini ya, kita urutkan datanya terlebih dahulu dari data terkecil sampai terbesar. Setelah diurutkan, maka diperoleh urutannya sebagai berikut. 3, 4, 5, 6, sampai data terakhir atau data terbesarnya yaitu 14. Dan nilai N atau banyaknya data ini, itu sama dengan 12. Untuk yang A. Desil 6 atau D6, kita gunakan rumus yang ini ya. Maka letak D6, itu sama dengan data ke I. I-nya 6, kemudian N ditambah 1. N-nya 12, ditambah 1, dibagi 10. 12 ditambah 1, sama dengan 13. 13 dikali 6, itu sama dengan 78, dibagi 10. 78 dibagi 10, sama dengan 7,8. Jadi letak D6, terletak pada data ke 7,8. 7,8 ini sama saja dengan 7 ditambah 0,8. Sekarang kita cari nilai D6 atau desil ke-6-nya. Desil ke-6-nya sama dengan X7 atau data ke-7. Dari sini tadi ya. Ditambah 0,8. Dikali X8, data ke-8. Atau data setelah data ke-7. Dikurang X7, data ke-7. X7 atau data ke-7. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nilainya itu sama dengan 9. Jadi X7-nya sama dengan 9. Ditambah 0,8. Dikali X8 atau data ke-8-nya ini ya. 10. 10 dikurang 9. 10 dikurang 9 sama dengan 1. 1 dikali 0,8 itu sama dengan 0,8. Ditambah 9 sama dengan 9,8. Jadi nilai desil ke-6-nya itu sama dengan 9,8. Selanjutnya persentil 30 atau P30 ya. Letak P30 kita gunakan rumus yang ini ya. Jadi data ke-30 dikali 12 ditambah 1 dibagi 100. 12 ditambah 1, 13. 13 dikali 30 sama dengan 390 dibagi 100. 390 dibagi 100 itu sama dengan 3,9. Jadi letak P30-nya atau persentil ke-30-nya itu berada pada data ke-3,9. Ini kita pecah ya. 3,9-nya bisa diubah menjadi 3 ditambah 0,9. Berarti P30-nya sama dengan X3 data ke-3 ini ya. Ditambah 0,9 dikali data ke-4 atau X4 ya. Dikurang X3 data ke-3. X3 data ke-3 kita lihat. 1, 2, 3. Berarti nilainya 5. Berarti sama dengan 5 ditambah 0,9 dikali 6 dikurang 5. Data ke-4nya 6 ya. 6 dikurang 5 itu sama dengan 1. 1 dikali 0,9 0,9 ditambah 5 sama dengan 5,9. Jadi nilai P30-nya atau persentil ke-30-nya itu sama dengan 5,9. Selanjutnya desil dan persentil data kelompok. Yang pertama desil data kelompok. Kita lihat rumusnya. DI sama dengan TB ditambah P dikali I dikali N per 10 dikurang FK dibagi FDI. Dimana keterangannya DI ini sama dengan desil ke-I. Nilai I-nya itu 1, 2, 3, sampai 9. TB tepi bawah kelas desil, P panjang kelas, N banyak data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan FDI merupakan frekuensi kelas desil. Sedangkan yang kedua, rumus persentil data kelompok itu sama dengan PI sama dengan TB ditambah P dikali I dikali N per 100 dikurang FK dibagi FPI. Hampir sama ya. Yang membedakan hanya ini dibagi 10, yang ini dibagi 100. Dimana keterangannya PI merupakan persentil ke-I. Nilai I-nya 1, 2, 3, sampai 99. TB tepi bawah kelas persentil, P panjang kelas, N banyak data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FPI frekuensi kelas persentil. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Contoh, tentukan nilai D4, P70 dari data di samping. Jawab, untuk yang A, desil 4 atau D4. Langkah pertama, kita tambahkan satu kolom lagi di sini ya, yaitu kolom FK atau frekuensi kumulatif. Kita isi nilai frekuensi kumulatifnya. Untuk yang pertama, tetap 3. Kemudian frekuensi kumulatif yang kedua, kita tambahkan. 3 ditambah 6. Itu sama dengan 9. Selanjutnya seperti itu. 9 ditambah 16, 25. 25 ditambah 8, 33. 33 ditambah 7, 40. Sehingga nilai N-nya sama dengan 40. Kemudian kita cari letak kelas desil 4 ya. Jadi letak D4 itu sama dengan, kita gunakan rumus yang ini. I dikali N dibagi 10, sama dengan I-nya 4, N-nya 40, dibagi 10. 4 dikali 40, 160, dibagi 10. Sama dengan 16. Jadi letak kelas desilnya, kita lihat. 3 masih kurang, 9 masih kurang, 25 lebih ya. Berarti kelas desil 4-nya terletak di sini. Kemudian kita cari TBI. Tepi bawah 61, ini ya. Dikurang 0,5. Sama dengan 60,5. Kemudian panjang kelasnya itu sama dengan 5. 66 dikurang 61, sama dengan 5 ya. Kemudian FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Ini kelas desil, ini frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Berarti 9. Jadi FK-nya sama dengan 9. Kemudian FD4, frekuensi kelas desil. Yaitu 16. Jadi FD4-nya sama dengan 16. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi D4 sama dengan TB 60,5. Ditambah P, 5. I dikali N dibagi 10. 16 ya. Karena dari sini tadi sudah kita dapatkan. Dikurang FK. FK-nya 9. Dibagi FDI. Sama dengan 16. 16 dikurang 9 itu sama dengan 7. 7 dikali 5, 35. Dibagi 16 sama dengan 2,19. Jadi 60,5 ditambah 2,19. Hasilnya sama dengan 62,69. Jadi nilai desil 4-nya itu sama dengan 62,69. Kemudian persentil. Persentil 70. Atau P70 ya. Langkahnya sama ya. Kita tentukan letak kelas persentilnya dulu. Jadi P70 sama dengan I dikali N dibagi 100. I-nya 70. N-nya 40. 70 dikali 40. 2800 dibagi 100. Sama dengan 28. Kita lihat. 3 masih kurang. 9 kurang. 25 masih kurang. 33 lebih. Jadi letak kelas persentilnya berada di sini. Kemudian kita cari TB. Tepi bawah 66. Dari sini ya. 66 dikurang 0,5. Sama dengan 65,5. Kemudian P panjang kelasnya itu 5. 66 dikurang 61 sama dengan 5. Kemudian FK. Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Ini kelas persentil. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Jadi sama dengan 25. FK-nya sama dengan 25. Dan FD4 ya. Frekuensi kelas desilnya ini sama dengan 8. Jadi FD4-nya sama dengan 8. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Jadi P70 sama dengan TB. P65,5 ditambah P5 dikali I dikali N per 100. Sama dengan 28. Kita sudah dapatkan tadi ini nilainya ya. Kemudian dikurang FK. 25 dibagi FDI. Atau frekuensi kelas desilnya sama dengan 8. 28 dikurang 25 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi 15 dibagi 8. 15 dibagi 8 sama dengan 1,875. Kemudian kita jumlahkan. 65,5 ditambah 1,875. Maka hasilnya itu sama dengan 67,375. Jadi nilai P70 atau persentil ke-70 sama dengan 67,375. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan... Terima kasih.